Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi bersama saya Karagusina Masih di channel mancing, studio pemancing tentunya, fish on Hari ini saya gak bikin video mancing teman-teman Hari ini saya akan membuat video tutorial Bagaimana cara membuat krusbo sederhana teman-teman Video yang sebelumnya saya sudah membuat krusbo Namun krusbo nya itu agak getar teman-teman Pas teman-teman nari itu agak getar tangannya Sekarang saya akan membuat krusbo yang gak getar-getar dan simple teman-teman Langsung kita buat Alat yang kalian perlukan pertama adalah disini Saya megang pipa T Dan di ujung-ujung masing-masing pipa T ini Kalian berikan pipa yang berukuran kecil seperti ini teman-teman Dan panjang Kurang lebih seperti ini Yang paling bawah ini Teman-teman harus siapkan yang paling panjang pipanya teman-teman Oke lanjut kita ke bahan yang kedua Disini saya mempersiapkan pipa T lagi Disini pipa T nya berbeda Jadi pipa T seperti ini Teman-teman beri lubangi di bagian Apa namanya Di masing-masing ujung pipa ini Teman-teman memberikan Pipa lagi Pipa berukuran kurang lebih segini Lalu beri lubang Memberi lubangnya itu menggunakan besi yang panas Teman-teman Oke langsung kita buat Langkah pertama teman-teman mengambil pipa yang tadi saya beri ukurannya teman-teman Beritahu ukurannya Disini ada yang lebih pendek Panjang dan panjang sekali Teman-teman ambil pipa yang tadi saya beritahu juga Kan saya menyebut dua pipa T Kedua ambil Habis itu Masukkan ke dalam sini teman-teman Dalam sini Nanti jadinya akan seperti ini Nanti jadinya akan seperti ini teman-teman Oke langsung kita pasangkan karet Langkah berikutnya kita pasangkan karet teman-teman Jadi saya menggunakan karet pintil teman-teman Karet yang khusus buat senapan-senapan Sejenis senapan Jadi saya menggunakan tiga buah karet pintil Disini tiga buah Disini tiga buah Langsung saja kita pasang Sudah jadi teman-teman Jadi seperti ini dia Kelihatnya Jika senapan teman-teman sudah jadi Seperti inilah Menapakannya Oke langsung kita coba Saya mencobanya menggunakan peluru Gini teman-teman Peluru apa namanya Peluru bambu Oke langsung kita buat Senapannya sudah jadi teman-teman Bukan senapan sih Tapi kerus buahnya sudah jadi Disini saya menggunakan Peluru apa namanya Bambu Bambu yang sudah diruncingkan Dan sasaran kali ini Saya akan membidik Apa namanya Plastik yang isi air teman-teman Langsung kita teman-teman Berhasil teman-teman Mantap Mantap Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir teman-teman Mungkin sekian dulu dari video saya Saya mau mengingatkan kepada teman-teman yang meniru adegan saya ini Mohon berhati-hati Jangan mengarahkan Peluru ini ke bagian tubuh Mambisya Manapun Karena Teman-teman ini cukup berbahaya teman-teman Dilarang buat Mainan anak-anak sih Jadi Masuk ke Kusbo nya lagi Jadi seperti ini dia pembuatannya teman-teman Sudah mengerti kan Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih